Dan saya ingatkan bahwasannya untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini, tidak perlu Antum harus sekolah tinggi jadi doktor, jadi profesor, tidak. Bahkan bisa jadi banyak profesor dan doktor tidak bisa jawab. Ini pertanyaan dijawab bukan dengan wawasan, sudah saya sering ulang-ulang tadi. Tetapi ilmu yang disertai dengan dalil, diakini dalam hati menjadi akidah, kemudian dipancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru Antum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bisa jadi orang tidak sekolah bisa jawab. Betul-betul banyak orang-orang yang memiliki gelar yang tinggi, dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang mudah. Yang sekarang kalau kita tanyakan sama anak SD bisa jawab, tidak usah anak SD, tanya sama anak TK pun bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Nabi-Mu? Muhammad. Mereka bisa jawab. Tapi ingat, tak kalau di alam bersah, kondisinya lain. Menata.